Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep bunda tika Kali ini saya akan membuat Bakwan teri nasi Yang tentunya super enak dan praktis Ala bunda tika Seperti biasa sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep bunda tika Dan buat para penonton di rumah Yang mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lalu loncengnya ya Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama Di sini ada 100 gram teri nasi Jadi ini saya pakai Teri nasi asin ya Jadi di sini sudah saya rendam 100 gram itu berat sebelum Direndam dengan air panas Kemudian di sini ada 6 sendok makan Tepung terigu 1 butir telur ayam 2 siung bawang putih Secukupnya potongan daun bawang Dan daun seledri Boleh pakai salah satu aja Atau boleh dimix seperti saya ya Kemudian ada Setengah sendok teh Merica Setengah sendok teh Kaldu jamur bubuk Boleh diganti dengan penyedap Atau Masako Atau roiko Kemudian di sini ada sedikit garam Jadi disesuaikan ya Karena tadi kita pakai teri asin Jadi disesuaikan aja Untuk garamnya Kemudian air putih Secukupnya Dan bahan yang terakhir Yaitu Minyak goreng secukupnya Nah itu tadi Bahan-bahan yang perlu disiapkan Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat Di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video ya Sekarang kita langsung aja Ke cara pembuatannya Langkah pertama Saya akan haluskan Bawang putih terlebih dahulu Oh iya bunda di rumah Jangan lupa subscribe channel Stab Bunda Tika ya Saya tunggu like dan komennya Bagi yang udah subscribe Jangan lupa klik Lambang loncengnya Kemudian tambahkan Merica bubuk Tambahkan Kaldu jamur bubuk juga Disini saya haluskan ya Kaldu jamur bubuknya Seperti ini Kemudian sedikit garam Sekarang haluskan Nah ini sudah halus Sekarang kita masukkan Bumbunya ke dalam wadah ya Siapkan wadah yang agak besar Seperti ini Kemudian masukkan Telur Kita aduk rata Seperti ini Kemudian masukkan Tepung terigu Jadi ini menu praktis banget Bisa buat untuk sarapan Kita aduk Sampai rata Kemudian masukkan juga Potongan daun bawang Dan daun seledri Cukupnya aja ya Kemudian tambahkan teri nasi Jadi kalau ada teri segar Teri nasi segar Boleh pakai Teri nasi segar ya Karena di tempat saya yang gak ada Jadi saya pakainya Teri nasi asin Tapi ini sudah saya rendam Dengan air panas Jadi Sudah gak asin lagi Kemudian tambahkan air Sedikit Tambahkan air sedikit lagi ya Jadi adonannya Seperti pasta Seperti itu ya Nah ini Sudah cukup Sekarang panaskan Minyak goreng Nah ini Minyak gorengnya Sudah panas Sekarang ambil Satu sendok makan Adonan Adonan bakwannya Jadi kalau minyaknya udah panas Kecilkan apinya ya Jadi jangan lupa juga Di Tes rasa Jadi sesuai selera aja Kalau mau agak asin Boleh tambahkan Garamnya Kalau Kalau ini tadi Sudah saya rasa Ini sudah cukup Nah setelah warnanya Kuning keemasan Seperti ini Saya angkat ya Ini Siap untuk Kita Santap Dengan nasi hangat Jadi kalau adonannya Masih ada sisa Boleh disimpan Di kulkas Jadi kalau pas Mau makan Boleh di Goreng ya Jadi Lebih enak Kalau dia Dalam keadaan Hangat Ini dijamin Rasanya gurih Sangat cocok Untuk Lauk makan Nah sekarang Sekarang saya tiriskan Dan nanti Saya akan sajukan Nah ini dia Hasilnya Bakwan teri nasi Yang super enak Dan praktis Alah Bunda Tika Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel Saya Bunda Tika Saya tunggu like Dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini Bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi